Oke selamat malam, kali ini saya akan menunjukkan part 2 nya untuk soal klarifikasi tentang SWEP PCR yang saya akan pergunakan nanti ketika mau penerbangan untuk besok paginya besok paginya jam 5 subuh saya akan berangkat ke Bandara Soekanoharta dan saya akan melakukan perjalanan pulang terbang Jakarta Pontianak jadi yang mungkin yang begitu tahu tentang saya, saya kali ini sedikit ya saya itu memang aslinya orang kalbar ya jadi saya disini saya akan sekaligus memperjelas info klarifikasi soal SWEP PCR yang dipergunakan untuk berjalanan nanti ya jadi saya kebetulan saya sudah tadi jam 7 itulah ya saya sudah pergi ambil hasilnya ya ternyata hasilnya sudah dapat ya ini sudah dapat dan disini disini ya pasti ya sudah negatif ya saya sudah aman untuk terbang kembali ke kampung halaman nah disini dia disini ya mungkin enggak tertulis masalah berlakunya ya jadi itu cuma tertulis tanggal transaksi ya tanggal transaksi tanggal sampling ya tanggal cetak jadi dia cuma tertulis begitu aja jadi dia enggak tulis masalah berlakunya berapa kali berapa jam gitu ya ada yang satu kali dua puluh jam atau dua kali dua puluh jam disini dia cuma tulisnya tanggal transaksi sampling dan tanggal cetaknya aja jadi disini hanya berupa inilah berupa datar-datar diri kita berhubungan dengan SOP ini ya dan disini saya tulis negatif dan disini dia enggak tertulis pokoknya enggak tertulis soal namaannya berlakunya berapa lama gitu ya jadi disini saya luruskan lagi dia enggak tulisnya berlaku berapa lama jadi berarti keputusannya untuk berlakunya berapa lama itu tergantung benar dari tergantung dari pihak maskapainya ya pihak maskapai penerbangan ataupun dari bandara yang kita akan melakukan penerbangan nantinya ya oke jadi tinggal besok saya lanjutkan ke part selanjutnya ya sampai saya bisa penerbangan aman sampai ke Pontianak ya jadi saya akan selalu memberikan info yang terbaik ya yang berguna buat teman-teman ya mungkin penasaran untuk saat ini ya di tanggal 15 Juni ya besok 16 Juni ya tidak akan saya melakukan perjalanan ulang ya jadi biasa orang terpandangkan ngembingnya soal di masa pandemi ini kan tetap menggunakan spread PCR ya spread PCR jadi kita lebih amannya untuk terbang ya oke jadi sekian aja untuk part kedua ini ya untuk informasi sekedar tentang spread PCR untuk penerbangan yang akan kita pakai untuk penjalanan pulang yang terutama di Jakarta Pontianak ya jadi yang tentukannya itu Jakarta Pontianak yang butuh SWPCR tapi yang kalau rute-rute lain saya kurang begitu tahu setahu saya sih ada yang pakai SWPCR ada yang masih pakai anti-gain aja udah bisa ya oke nah segian untuk info kali ini untuk teman-teman semuanya ya yang udah subscribe udah like dan ini semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya yang akan berbagian dan mungkin akan yang melakukan penjalanan pulang ke dari Jakarta Pontianak yang khususnya yang domisili jadi Pontianak ya oke terima kasih untuk video kali ini salam gondor mas ya tetap pantauin terus video-video saya selanjutnya ya tetap dukung channel saya dan jangan bosan-bosannya ya oke salam gondor mas bye bye ciao